Oke bos di video kali ini kita akan coba share video tentang memperbaiki aki kering yang rusak oke jadi langsung saja kita siapkan alat-alatnya tapi cc bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis oke langsung saja oke bahan-bahan dan alat yang perlu kita siapkan adalah nomor satu topnya jurid aki itu sendiri nomor dua adalah obeng ini fungsinya untuk membuka ini terus cairan aki tentunya ini 50% aki jur 50% air suling ya jadi karena dikhawatirkan disini elemennya sudah kering jadi kita tambahkan aki jur 50% terus yang kedua selanjutnya eh kedua apa ini selanjutnya adalah selanjutnya adalah alat ukur alat ukur bisa taster misalkan ampel voltmeter lah yang pasti untuk mengukur tegangan terus ini adalah jas lagi jadi untuk menambahui tegangan lagi disini oke sebelumnya kita kita ukur dulu untuk tegangan awal kita coba kita taruh di DC volt nih gimana ya oh ini kita coba suaranya agak ini ya karena kita ini posisinya di luar karena ini ada material cairan ini jadi kita di luar oke jadi ini adalah tegangannya berapa yang 1,4 1,45 oke ini adalah pegangan cair belum jadi kayaknya ini akhirnya kering banget ini guys kita mau baca bisa kita perbaiki oke selanjutnya adalah kita siapkan obeng minus 2 buah jadi kenapa 2 buah karena ini melepasnya ini fungsinya sama kayak bisa kita membuka ini kita buka ini kita buka ban bisa makanya kita buka ban jadi satu untuk nyongkel kita mulai kita mulai nah disini biasanya jadah sudah disediakan untuk aki yang mau tipe seperti ini sudah disediakan lubang kecil jadi ini kita tinggal congkal cetek nah ini kita tahan nah kita congkal di sebelah sini cetek nah oke jadi kalau sudah selesai kita tinggal lepas oke disini kelihatan nah ini ada lor ada tutup karet tutup karet ini kita tinggal buka kita buka tutup karet tutup karet tutup karet lebih mudah pakai open ternyata nah posisi ini kecil banget bagi yang punya tangan besar mungkin agak kesulitan nih untuk melepas ini tutup karet ini karena aki nya sendiri sudah kecil jadi kita lepas ini apa namanya ini kita lepas kemudian kita isikan ini ujungnya sudah sudah saya mudup seperti ini supaya lebih aman jadi kita tinggal buangkan ini hati hati ya karena ini cairan berchemester dan B3 berbahaya dan beracun ya oke setelah selesai penuh semua kita pastikan ini sudah penuh oke setelah itu ini kita tutup lagi terkena cairan ini terkena cairan ini terkena cairan ini dan material apapun bisa rusak jadi hati hati kita tutup lagi masukkan lagi tutup karetnya lebih baik jenisnya seperti ini nah jadi lebih aman oke oke hari ini ok ujian 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 pengorong harus selesai kita tutup kita cas setelah ini kita cas dulu akhirnya seharian seharian selamat menikmati oke setelah kita cas akhirnya seharian kita lepas oke setelah kita cas kita lepas casnya setelah itu baru kita ukur guys jadi setelah kita ukur tegangannya menjadi ya jadi ini setelah satu hari kita cas terlihat tegangan agi sekarang menjadi 14 volt oke sekian dulu video dari kami semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan share selamat menikmati selamat menikmati